Untuk menyelesaikan soal ini, yang harus kita tahu pertama adalah kita harus tahu ukuran terkecil, itu kita tahu ya, ukuran terkecil itu kita lihat data yang paling kecil. Jadi di sini kita tahu ukuran terkecil, itu kita akan mendapatkan data yang paling kecil itu nilainya adalah 155 ini. Jadi kita jawab langsung jawabannya 155. Kemudian yang B, kita juga tahu ukuran terbesar, itu jawaban atau nilai yang paling besar. Di sini kita juga tahu nilai yang paling besar langsung jawabannya adalah 173. Nah sedangkan sisanya, untuk median, median itu adalah nilai tengah. Untuk mendapatkan median kita harus menurutkan terlebih dahulu datanya. Kemudian kuartil bawah itu adalah data yang ke satu per empat, jadi setengah dari data yang di awal atau di bawah, sebelum median. Lalu kuartil atas itu adalah setengah data yang setelah median. Lalu jangkauan data itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi jika kita hitung terlebih dahulu di sini, jangkauan itu sama dengan nilai terbesarnya adalah 173, dikurangi 155 nilai yang terkecil. Jadi kita akan mendapatkan jawabannya adalah 18. Dan yang terakhir, kita ingin menghitung jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu adalah nilai dari Ki 3 dikurangi Ki 1. Nah jadi untuk mendapatkan jangkauan antar kuartil, kita harus menghitung terlebih dahulu Ki 3 dan Ki 1-nya. Sehingga untuk mendapatkan median Ki 3 dan Ki 1, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang kita punya. Setelah kita urutkan, kita akan mendapatkan data seperti ini. Sehingga kita juga tahu tadi nilai terkecilnya adalah 155 dan terbesarnya adalah 173. Kemudian untuk mendapatkan mediannya atau data tengahnya, yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu median itu sama dengan Ki 2. Jadi kita akan coret data yang ujung, coret juga data yang paling ujung kanan. Kemudian kita juga coret data yang ujung, ujung lagi. Dan seterusnya kita coret demikian. Kita coret lagi 160 dengan 169, 164 dengan 168, 164 dengan 168. Sehingga kita menemukan satu buah angka yang ada di tengah. Yaitu 165. Itulah yang kita sebut dengan median, nilai yang data yang ada di tengah, 165. Kemudian untuk mendapatkan kuartil 1, kuartil 1 adalah kita akan lihat data yang di sebelah kiri dari median. Ini data yang sebelah sini. Kemudian kita akan cari kembali data yang di tengah-tengahnya. Jadi caranya adalah sama seperti tadi, kita akan coret 155-nya dengan 164. 156 dengan 164. Kemudian kita mendapatkan dua buah angka yang ada di tengah, yaitu 160 dan 158. Sehingga untuk mendapatkan mediannya, maaf, mendapatkan Ki 1-nya, caranya adalah 160 ditambah dengan 158 dibagi 2. Sehingga jawabannya akan menjadi 159. Ini merupakan Ki 1-nya. Dengan cara yang sama, kita akan hitung Ki 3-nya. Ki 3 itu adalah kita lihat data yang setelah mediannya, yang sebelah kanan. Kemudian kita lakukan cara yang sama, 168 coret dengan 173, 168 dengan 172. Sehingga kita mendapatkan nilai yang ada di tengah adalah 169 dan 170. Sehingga nilai dari Ki 3-nya akan menjadi 169 ditambah 170 dibagi 2. Sehingga nilai dari Ki 3-nya kita akan mendapatkan 169,5. Lalu untuk mendapatkan jangkauan antar kuartilnya, kita akan mencari dengan cara Ki 3 dikurangi Ki 1. Ki 3 itu kita tahu 169,5 dikurangi Ki 1 itu kita tahu adalah 159. sehingga nilainya akan menjadi 10,5. Sampai jumpa di video pembahasan yang selanjutnya.